Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Ibu harapkan kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat dan terus semangat dalam belajar Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai deret volta dan kurusi Simak penjelasan yang ibu sampaikan baik-baik ya Pertama, kita akan membahas mengenai deret volta Apa sih deret volta? Deret volta merupakan kumpulan logam ditambah hidrogen yang bukan merupakan logam yang disusun berdasarkan kereaktifannya Deret volta itu disebut juga sebagai deret kereaktifan logam Jadi logam-logam disusun dari logam yang paling reaktif hingga logam yang paling tidak reaktif Susunan deret volta dapat kalian lihat seperti ini ya Nah ini logam-logamnya disusun dari yang paling reaktif hingga yang paling tidak reaktif Mulai dari Li, K, B, A, J, A, N, A, N, G, A, L, N, N, H, 2, O, Z, N, C, R, F, E, C, D, J, O, N, I, S, N, B, H, S, B, H, S, B, B, I, J, U, H, G, A, G, T, A, O Nah urutan logam-logam dalam deret volta ini wajib kalian hafalkan ya Nah terserah kalian mau menghafalkannya dengan cara bagaimana Di internet juga banyak sekali jembatan ledai untuk menghafalkan Yang pasti kalian harus hafal Nah dalam deret volta Semakin ke kiri Logam-logamnya semakin reaktif Dan mereka semakin mampu berfungsi sebagai reduktor Atau mengalami oksidasi Nah karena mereka semakin mampu mengalami oksidasi Makanya dalam sel volta akan bertindak sebagai anoda Ingat ketika kita belajar sel volta kemarin Anoda itu mengalami reaksi oksidasi Nah karena dia bertindak sebagai anoda Makanya potensial selnya semakin negatif atau semakin kecil Kemudian semakin ke kanan Maka logam-logam dalam deret volta ini semakin tidak reaktif Kebalikannya ya Dan semakin mampu bertindak sebagai oksidator Karena semakin mampu bertindak sebagai oksidator Maka dapat dikatakan bahwa Semakin ke kanan Logam-logam dalam deret volta semakin mengalami reduksi Nah karena dia semakin mengalami reduksi Makanya dalam sel volta akan bertindak sebagai katoda Nah katoda itu kan harga E0 selnya lebih besar daripada anoda Ingat ya ketika kita belajar sel volta ya Makanya nanti semakin ke kanan harga potensial selnya semakin positif atau semakin besar Pertanyaannya Apa sih kegunaan dari deret volta ini? Kegunaan dari deret volta adalah untuk memprediksi apakah suatu reaksi dapat berlangsung atau tidak dengan prinsip pendesakan logam Apa maksudnya? Ibu langsung kasih contoh ke kalian Contohnya seperti ini Misalnya kita disuruh memprediksi apakah reaksi antara MgSO4 dan logam CA dapat berlangsung Untuk dapat menentukannya kita lihat deret volta MgSO4 kalau diionisasikan itu kan terdiri dari ion Mg12 dan ion SO4 2- Sedangkan logam CA jika dia bertindak sebagai ion Dia akan berwujud sebagai ion CA12 Apakah reaksi ini dapat berlangsung? Untuk menentukannya kita lihat mana yang lebih reaktif antara logam Mg dan logam CA Di sini logam Mg terletak di sebelah kanannya logam CA Artinya Mg lebih tidak reaktif daripada CA Atau dapat kita katakan bahwa CA lebih reaktif daripada Mg Karena CA lebih reaktif daripada Mg SO4 2- akan lebih suka berikatan dengan CA daripada berikatan dengan Mg Karena itu nanti CA dalam bentuk ionnya Yakni CA2+, akan dapat merebut ion SO4 2- dari Mg2+, Sehingga nantinya reaksi ini dapat berlangsung CA merebut SO4 2- dari Mg2+, dan akan membentuk CA2SO4 Nah, Mgnya kan tadi kan pasangannya direbut nih Pasangannya Mg kan SO4 2- direbutlah sama CA Makanya dia tinggal sendirian Plus logam Mg Seperti itu ya Contoh lainnya Apakah reaksi antara MgSO4 dan logam Zn dapat berlangsung? MgSO4 kalau diionisasikan dia terdiri dari Mg2+, dan SO4 2- Sedangkan Zn dalam bentuk ionnya dia berwujud sebagai ion Zn2+, Untuk dapat meneliti apakah reaksi ini bisa berlangsung atau tidak Kita bandingkan kereaktifan antara Mg dan Zn Mg letaknya di sini ya Sedangkan Zn letaknya di sini Dapat kita saksikan di sini bahwa Zn itu terletak di sebelah kanannya Mg Maka Zn lebih tidak reaktif dibandingkan Mg Karena Zn lebih tidak reaktif daripada Mg Zn tidak bisa merebut SO4 2- dari Mg Karena SO4 2- lebih suka berpasangan dengan Mg2+, Karena itu reaksi ini tidak dapat berlangsung Karena tidak dapat berlangsung berarti tidak ada hasil reaksinya Contoh selanjutnya Reaksi antara FeSO4 dan Cr Di mana FeSO4 jika diionisasikan Dia akan menjadi ion Fe2+, dan SO4 2- Sedangkan logam Cr dalam bentuk ionnya Dia berwujud sebagai ion Cr3+. Apakah reaksi ini dapat berlangsung? Kalian cari sendiri jawabannya ya Berdasarkan apa yang sudah ibu terangkan tadi Sekarang kita lanjutkan ke topik bahasan berikutnya Yakni korosi Korosi merupakan proses teroksidasinya suatu logam Proses oksidasi logam tersebut disebabkan oleh kontaknya logam dengan udara dan air Jadi kalau misalnya ada unsur logam Logam apapun ya Ketika dia kontak dengan udara atau air Dia akan mengalami oksidasi Nah jika yang mengalami oksidasi tersebut adalah besi Maka hasil oksidasinya disebut sebagai karat Makanya ada istilah perkaratan kan Rumus dari karat adalah Fe2O3XH2O X ini bisa berupa angka ya Proses korosi Sebetulnya merupakan suatu proses elektroginia Di mana logam yang mengalami korosi akan bertindak sebagai anoda dan mengalami oksidasi Katakanlah disini logam yang mengalami korosi Fe Maka Fe akan teroksidasi menjadi Fe12 plus 2 elektron Sedangkan oksigen dan air yang kontak dengan logam akan bertindak sebagai karatoda dan mengalami reduksi Disini oksigen dan air terreduksi menjadi OH- Selanjutnya Fe2 plus yang dihasilkan di anoda ini Berangsur-angsur akan dioksidasi membentuk Fe3 plus Sedangkan OH- yang dihasilkan di karatoda ini Akan bergabung dengan elektrolit yang ada di alam Atau dengan ion H plus Dari terlarutnya oksida asam Dari hasil perubahan dengan air hujan Nah dari hasil reaksi tersebut Akan dihasilkan karat dengan rumus senyawa Fe2O3XH2O Perlu kalian ketahui bahwa karat ini bersifat katalis Untuk proses perkaratan berikutnya Sehingga disebut auto katalis Jadi kalau misalnya sekali sudah terbentuk karat Proses pembentukan karat berikutnya akan sangat cepat Peristiwa korosi atau perkaratan Itu merupakan peristiwa yang merugikan bagi manusia Bisa dipahami ya Misalnya jika pagar rumah berkarat Itu kan nanti pagar rumahnya lama-lama akan rapuh dan rusak Karena korosi merupakan proses yang merugikan Maka manusia berusaha melakukan berbagai cara Untuk mencegah agar peristiwa korosi tidak terjadi Nah apa saja yang dapat kita lakukan Untuk mencegah peristiwa korosi Yang pertama dengan perlindungan manual Maksudnya dengan cara meminimalisir kontak antara logam Dengan udara bebas yang mengandung oksigen maupun dengan air Untuk meminimalisir kontak antara logam dengan udara bebas dan air Dapat dilakukan dengan pengecatan atau melumuri logam tersebut dengan oli atau minyak Kemudian cara yang kedua adalah dengan pelapisan Jadi logam yang akan dilindungi dilapisi Nah logam yang akan dilindungi tersebut Dilapisi dengan logam lain yang lebih tidak reaktif Sehingga akan sukar bereaksi dengan oksigen bebas di udara Dalam deret volta, logam pelapis terletak di sebelah kanan logam yang akan dilapisi Ingat deret volta tadi ya Deret kreatifan logam Jika kita ingin melindungi logam dengan cara pelapisan Maka kita lapisi logam yang akan kita lindungi dengan logam lain Yang letaknya lebih di kanan dalam deret volta Kemudian cara selanjutnya adalah dengan perlindungan katotik Jadi pada perlindungan katotik Logam dilindungi dari kurusi dengan menempatkannya sebagai katoda dalam sel volta Dengan demikian logam yang akan dilindungi dihubungkan dengan logam lain yang lebih mudah teroksidasi Yaitu yang terletak di sebelah kiri logam dalam deret volta Coba deh sekarang kalian amati prinsip pelapisan dan perlindungan katotik Kalian harus ingat bahwa jika ingin melindungi logam dari peristiwa kurusi dengan cara pelapisan Maka kalian harus melapisi logam tersebut dengan logam lain yang terletak di sebelah kanan logam yang akan dilapisi dalam deret volta Tetapi pada perlindungan katotik Logam tersebut dihubungkan dengan logam lain yang terletak di sebelah kiri logam dalam deret volta Diingat ya Perlindungan katotik dapat diilustrasikan sebagai berikut Jadi logam yang akan kita lindungi kita letakkan sebagai katoda Kemudian logam yang akan melindungi itu kita letakkan di anoda Logam yang akan melindungi karena dia diletakkan di anoda maka dia akan mengalami reaksi oksidasi Reaksi oksidasi logam di katoda akan menghasilkan ion-ion logam tersebut Sehingga di anoda lama-lama logamnya akan habis dan terbentuklah ion-ion Ion-ionnya nanti akan lari ke arah logam katoda dan membentuk suatu lapisan yang melindungi logam di katoda Sehingga logam di katoda tersebut akan terlapisi dan akan terminimalisir kontaknya dengan oksigen ataupun air Oke anak-anak Sekian pembelajaran kimia hari ini Apabila ada kesalahan maupun kekurangan mohon dimaafkan ya Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa kerjakan bukasnya Terima kasih sekali lagi Sampai bertemu pada pembelajaran kimia berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh